Halo teman-teman balik lagi di videoku kali ini aku kepingin nge-review satu produk produk Korea dimana produk ini aku coba beli gara-gara ngeliat iklannya dia itu di Instagram dua kali gitu terus akhirnya aku tuh jadi penasaran terus aku liatin dan aku akhirnya coba produk ini kira-kira gimana nah produknya itu ini nah ini barangnya baru dateng kemarin terus hari ini aku bikin review-nya aja kira-kira kayak gimana ini aku belinya di Shopee dan langsung dari Korea belinya jadi pengirimannya tuh langsung di Korea jadi ini nih produknya Hai bacanya apa ya Jewish Jewish di Shell atau New Shell enggak tahu sih nah oke ini aku bacain tentang produknya aku beli yang plus balm plus balm krim ini dia bilangnya membantu menjaga kelembapan kulit sehingga kulit terlihat lebih bisa dan bercahaya seperti setelah beristirahat dengan cukup yang kedua memperbaiki secara instan kulit yang terpapar sinar UV asap kendaraan dan polusi tidak mengandung penambahan yang paling berbahaya terus direkomendasikan untuk mengatasi secara instan kulit yang stres akibat paparan asap polusi dan sinar UV kayak gitu jadi dia ini memperbaiki ya dia bilangnya memperbaiki jadi yang digambar tuh akan ada kayak flek-fleknya ya kan dan before afternya dia kayak hilang gitu kayak flek-fleknya hilang gitu nah setelah nah gambar yang ini kan beforenya kayak gitu di pipinya banyak kayak flek-flek gitu terus setelah dua minggu terus kayak flek-fleknya hilang nah itu iklannya mereka ya Nah wajahku ini jenisnya normal berminyak jadi kalian bisa lihat kan kayak ada ada memang kilap-kilap gitu ini ini aku nggak pakai kayak apa-apa ini bener-bener wajah yang bangun tidur ya gini wajahku bangun tidur kayak gini jadi ada ada agak miak-miaknya gitu nah dan wajahku nih nih ada fleknya kan lihat nih disini ada flek sini ada fleknya ini bekas jerawat ini bekas jerawat ini flek ini bekas jerawat ini masih ada kayaknya jerawatnya disini gitu terus disini tuh kayak enggak rata gitu permukaannya tuh kan Nah aku kemarin itu aku udah sempet laser laser itu aku habis sekitar 1,5 mungkin satu kali laser dan itu juga enggak ngefek kayaknya baru satu kali jadi memang dokter itu bilang katanya enggak bisa memang kalau sekali jadi kayak harus dua kali tiga kali gitu dia bilang terus abis laser 2 minggu kemudian tuh aku piling piling untuk ngilangin ini dan ya enggak tahu sih kayaknya juga nggak hilang masih aneh gitu makanya ini aku coba produk ini aku pengen tahu emang beneran bisa dalam dua minggu atau oke lah sebulan lah ya let's say sebulan aku bakalan nyoba produk ini untuk sebulan terus kira-kira reviewnya bakalan kayak gimana nih muka aku apa ini tetep tetep ada gitu atau ya enggak tahu makanya jadi ya kita lihat setelah sebulan aku bakalan menge-review lagi wajahku kayak gimana dan aku bahkan bakal gabungin ini videonya yang sebelum ini sama yang tersesudah sebulan oke jadi tunggu aja ya jadi sekarang aku mau cobain krimnya ingin tahu krimnya ini ya krimnya itu ya kayak krim pada umumnya sih menurutku dan baunya juga harum enak baunya harumnya seger bukan yang kayak bau bunga gitu bukan ya 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 selamat menikmati aku gak beli yang yang punya nya dia yang filter itu karena itu kan kayak foundation gitu ya dia dia kayak ngelapisin aja dan bikin kulitnya lebih cerah lebih putih gitu sedangkan aku aku gak suka sih kalau misalnya pake sesuatu itu yang akhirnya bikin wajahku sama badanku tuh warnanya beda sedangkan aku liat yang filter itu kok kayaknya setelah mereka pake itu jadi emang lebih putih gitu tapi kayak topeng jadi akhirnya jadi menurutku sih aneh aku gak suka yang kayak gitu dan mungkin karena ya menurutku kulitku udah termasuk putih jadi mungkin gak perlu lagi lah ya biasanya kalau aku pake foundation foundation pun aku pasti pake yang warnanya tuh sama sama warna kulitku jadi bukan yang lebih putih enggak tapi yang warnanya yang bener-bener yang sama gitu jadi aku cuman kepingin memudarkan noda biar gak keliatan tapi bukan bikin kulitku lebih putih biar gak udah blonteng gitu ini dipakainya enak sih ini ini masih agak lengket-lengket yang berkembang atas ini tapi gak tau lagi ntar kalau udah beberapa jam kira-kira bakalan bakalan kayak berminyak atau gimana gak tau ntar bakalan aku liat lagi setelah beberapa jam ya oke jadi sekarang aku mau nge-review hasil dari produknya diesel yang kemarin pertama kali pake itu tanggal 21 Juli dan sekarang ini tepatnya tanggal 24 Agustus nah ini seperti yang kalian lihat ini muka aku ini kameranya ini gak ada filter apa-apa ya gak ada jadi kalian bisa ngeliat teksturnya wajah aku ini aku gak pake apa-apa juga cuman tadi pagi doang aku kasihin diesel lagi ini jadi masih tetep ada sih sebentar ya mungkin kalian biar bisa liat lebih jelas nih ini kan masih ada ini juga masih ada ini juga masih ada cuman memudar iya memudar tapi aku gak tau juga memudarnya itu karena produknya atau karena hasil dari laser aku yang sebelumnya atau juga karena dari serum yang setiap hari aku pake kalo malem karena risel ini aku pakenya tuh cuman saat pagi atau siang aja kalo malem aku gak pake itu jadi selama sebulan itu gak pasti aku pake 7 hari gitu enggak sih kadang ada bolongnya kayak 2 hari gitu aku ada yang gak pake 5 harinya tuh aku pake kayak gitu dan jujur aku tidak bisa menilai produk ini bagus apa enggak aku gak tau tapi kalo untuk formulanya dia waktu dipake di wajah itu enak jadi saat pake itu memang terasa kalo kulit itu dikasih moisturizer gitu enak jadi lembut terus jadi kayak gak kering tapi setelah berjam-jam kemudian itu hasilnya juga gak yang bikin berminyak enggak jadi enak dipakenya menurut aku enak untuk hasil aku tidak bisa memberikan penilaian karena kalo di iklannya kan before afternya itu bener-bener yang signifikan banget kan dari yang ada noda tiba-tiba jadi mulus banget kinclong sedangkan di aku enggak masih ada nodanya masih ada noda noda jerawat dan noda flag ini noda jerawat dulu pernah jerawatan gitu jadi ya ini review untuk kulit aku kalo mungkin di kalian aku enggak tau lagi mungkin bisa lebih kelihatan atau mungkin bisa lebih bermanfaat aku juga enggak tau cuman kalo kalian mau coba produk ini enggak ada masalah sih menurutku oke sih masian gitu jadi ya sekian revievenya oh iya ada lagi ini kan aku tiap malam itu aku pake serum kan serumnya itu kebiasaan aku pake sejak aku punya pernah punya masalah jerawat di daerah sekitar mulut aku disini jadi peristiwanya itu emang aneh banget enggak tau kenapa jerawat itu tumbuh terus di daerah sini gitu nah dan akhirnya aku menggunakan perawatan itu yang akhirnya aku jadi sembuh kulitku jadi normal lagi kayak gitu nah jadi aku nanti kasih linknya di description untuk videonya sama ntar aku kasih juga langsung link video di video ini jadi bisa kalian langsung klik kalau kalian kepingin tau produk-produk yang aku pake serum-serum yang aku pake yang bisa nyembuhin aku dari jerawat kayak gitu oke thank you udah lihat videoku ini semoga bermanfaat dan see you di video berikutnya di produk-produk yang lainnya bye-bye thank you selamat menikmati selamat menikmati